Intro Empat warga Bliter berencana keliling Pulau Jawa, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat dan DKI Jakarta. Mereka berencana akan menghadap Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta KPK, guna menyampaikan maksud dan tujuannya mereka keliling Pulau Jawa. Dengan mengendarai sepeda motor, mereka akan singgah di 28 kota kabupaten di Pulau Jawa. Di Nganjuk adalah kabupaten yang kedelapan yang mereka singgahi, setelah sebelumnya dari kota Kediri. Di alun-alun kota Nganjuk, mereka meminta dukungan dari warga Nganjuk dengan membubuhkan tanda tangan ke kain putih yang dibentang. Puluhan warga Nganjuk yang liburan di alun-alun langsung memberikan dukungan kepada empat warga Bliter yang menggelorakan anti-korupsi. Selain itu, mereka juga membagikan fotokopian yang berisikan tujuan mereka keliling Pulau Jawa dan menghadap Presiden Joko Widodo. Rudi Handoko, koordinator, mengatakan dirinya merasa prihatin terhadap korupsi yang ada di Indonesia. Meski di tingkat atas sudah dilarang korupsi, tetapi di tingkat bawah masih sering terjadi. Salah satu korbannya adalah Muhammad Trianto. Aktivis anti-korupsi asal Blitar ini harus rela mendekam di balik jeruji penjara karena terjerat undang-undang ITI dan pencemaran nama baik. Karena getolnya ia melawan koruptor, yang akibatnya perjuangannya membela petani kecil pinggiran hutan untuk mendapatkan SK penggarapan harus terbengkalai. Aksi kita hari ini adalah kita berkeliling-keliling penjuru Pulau Jawa, ini kota yang ke-7 yang kita gunungi, atau yang ke-8 di Nganjuk ini kita berharap dukungan moral dari para warga Nganjuk dan penggiat 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 korupsi maupun para petani di Nganjuk ini untuk terus menyuarakan semangat anti-korupsi yang ada di Indonesia ini. Kemudian, perbuatan ketahui kawan-kawan bahwa perjuangan anti-korupsi ini memang seringkali mendapatkan serang balik dari para koruptor ataupun orang-orang yang tidak terjawab. Masalah yang serang-serang dialami oleh kawan-kawan kita Triantul yang dari juta ini tentunya dialami juga oleh orang-orang maupun penggiat anti-korupsi yang lain di kota lain maupun kawan-kawan media ya. Jadi, undang-undang ITI yang menjelat kawan kita ini tidak untuk kemungkinan akan menjelat kawan-kawan penggiat anti-korupsi maupun kawan-kawan selingkuhan yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan kita ketahui data yang kita bawa adalah sudah ada 237 kasus pidana yang dikenakan kepada masyarakat terkait dengan undang-undang ITI atau penyebaran nabai khususnya pasal 233. Bahkan kawan-kawan jurnalis sudah banyak yang terkena ini juga ya yang terkena pasal 233 ini. Jadi, kita sangat prihatin atas kejadian ini. Makanya, kita menyuarakan, kita berkampanye dari kota ke kota sampai ke kota ke kota, nanti kita akan bertemu di rumah Jokowi. Kemudian, dampak yang dialami oleh Triantul ini berdampak kuas kepada pangkawan-kawan petani. Kita ketahui bahwa Triantul ini merupakan pojuan nasional pertanian sosial. Jadi, beliau yang membawa, yang mengadvokasi petani-pangkawan miskin pinggiran hutan ini untuk mendapatkan SK pengelolaan selama 35 tahun dan berpanjang. Nah, dampak dari dia berusaha untuk diancam untuk ditahan karena undang-undang ITI ini, ini berdampak kepada kawan-kawan petani yang ada di Nganjuk khususnya juga dari Indonesia pada umumnya. Karena selama dia mengadvokasi atau mengajakkan ke petani untuk mendapatkan SK ini otomatis akan lancar pada waktu itu. Sudah banyak jutaan petani yang mendapatkan SK itu dalam masa Pak Jokowi ini. Cuma karena beliau lagi tersangkut ini, kawan-kawan petani yang ada di Nganjuk ini kita sehingga ini juga khawatir. Tapi gimana ini perlanjutan SK yang di Nganjuk ini. Ribuan orang sudah menunggu ini. Setelah menyampaikan misinya, mereka meninggalkan kota Nganjuk menuju Madiun. Di sana mereka juga sudah ditunggu ratusan petani yang akan memberikan dukungan terhadap perjuangan mereka menuju istana negara. Dari Nganjuk, Hari Adi Suandito, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.